Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru Nomor 11 Bendung 102,7 MKFM Bendung 104,5 MKFM Dabal Singkip Dan juga 104,9 MKFM Subang Inspirasi Keluarga Indonesia Sahabat MK, setiap harinya pasti kita melayangkan langkah-langkah kita Dari langkah-langkah inilah kita akan menentukan sendiri Kira-kira jalan seperti apa yang akan kita pilih Dari langkah inilah kita yang akan memastikan Kira-kira jalan seperti apa nanti yang akan kita lewati Tantangan seperti apa yang akan kita lalui nanti Kita sudah bisa membayangkan dan juga menggambarkan Kira-kira kedepannya dia akan seperti apa ya Dari langkah-langkah kita Tapi yang paling penting sahabat MK adalah Semangat kita ketika kita melayangkan langkah-langkah kaki kita Yang paling penting adalah Apakah kita memiliki daya juang yang sangat tinggi Untuk memperjuangkan impian kita Setara dengan kekuatan langkah-langkah kita Dan insya Allah sahabat MK bersama dengan sahabat siar Anda Dapat kembali menemani Anda Alhamdulillah dalam program literasi Dan kita akan berbincang bersama dengan salah satu sosok inspiratif Ada Teh Lina Fatinah yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini Beliau adalah salah seorang penulis buku bahwa setiap Karena setiap langkah adalah juang Ya insya Allah bukunya juga sangat inspiratif Ceritanya juga berdasarkan bahwa juga ada di sana Kita akan sapa Teh Lina terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Teh selamat datang kembali di MKFM Teh ini sebelumnya juga pernah hadir di MKFM Sebagai penyiar juga ya Teh ya Betul, betul, menyiar inspirasi siang Dan inspirasi siang Barangkali ada yang ingat sahabat MKFM Bagaimana rasanya Teh kembali mengudari di MKFM? Insya Allah pengalaman yang luar biasa ya Dan Kebahagiaan ketika membacakan pesan-pesan dari sahabat MKFM waktu itu Itu yang paling seru Oke, jadi itu salah satu kesan yang memang kadang Bikin rasa kangen itu ya Teh ya Berinteraksi bersatu rahim bersama dengan pendengar Walaupun memang hanya lewat udara Tapi kalau misalkan sering dilakukan Saling mendoakannya juga itu Terkadang bikin Ah, sepertinya ada rasa rindu Kalau misalkan tidak Sekarang lagi di MKFM Teh, ini mengenai bukunya Karena setiap langkah adalah juang Ini sebenarnya Teteh pertama kali menuliskannya ini Ini di tahun berapa ya Teh? Baru, tahun kemarin Masih di 2020 ya Lebih tepatnya Pasca kecelakaan tertabrak lari terkeronton waktu itu Jadi Kodarubuh Tertanggal 3 Juli 2019 Hendak ke Mondokosantren Mau melanjutkan studi dan Mondok juga Tertabrak lari Dan hingga akhirnya Dari kecelakaan tersebut Membuat Lina tidak bisa berbuat apapun Karena kondisi tubuh Lurus semua Full di kursi roda Jadi Akhirnya dari sana Tidak ada yang bisa dilakukan Kecuali Lina bisa mengusahakan untuk menulis Ya meskipun Jari Jemari juga masih sakit Takut semua Apalagi utamanya tangan yang kanan Tapi dicoba dengan tangan yang kiri Dari A ke B itu lama banget Karena Coba ngerangkum di handphone ya Di notes handphone Tapi akhirnya Alhamdulillah Allah mampukan Selesai di 3 bulan Pasca kecelakaan Pokoknya pasca kecelakaan Menulis selama 3 bulan Dan hingga akhirnya Proses editing itu sampai ke Lina bisa menggunakan tongkat 2 Ya akhirnya Alhamdulillah bisa terbuat Dan sebenarnya teh Kalau misalkan berbicara tentang Kejadian yang teteh alami saat itu Berarti memang Rencana membuat buku ini Apakah memang ada sejak dulu Sebelum teteh mengalami kejadian itu Atau Dengan kejadian itulah teteh terinspirasi Untuk menuangkan isi pikiran teteh Dan membentuknya menjadi sebuah buku Ini mungkin memang sudah skenario Allah ya Jadi waktu pas lulus Pertama di tahun 2016 Lulus kuliah Itu memang sudah ada rencana Untuk menerbitkan buku baru Itu buku barunya Mal fiksi Lina ingin berbagi motivasi di sana Tapi kodong-kodong dengan berbagai kegiatan Dari beberapa Dari perusahaan gitu Dan Lina juga masih Disibukan di pondok pesantren Sehingga akhirnya Naskah tersebut Kerangkanya baru kerangka Itu tidak Belum bisa diwujudkan Sehingga akhirnya Sampai di titik Lina Kecelakaan itu Di tahun 2016 Oke baik-baik Berarti memang Seperti diberi waktu khusus ya tey Untuk menuangkan isi pikiran Memberikan karya Kepada orang banyak Kepada hal yang Masih tersambung tidak? Masih tey Masih tersambung ya? Iya masih tey Alhamdulillah Mungkin barusan ada sedikit Gangguan sedikit Silahkan tey Nah kemudian Dari pas di titik Komentum Lina Kecelakaan Hingga akhirnya Kerangka yang sempat dibuat Yang ingin diwujudkan Di tahun 2016 Itu hanya baru kerangka Kerangkanya pun baru sedikit Ya Tidak sesempurna Untuk dibuku Hingga akhirnya Disempurnakanlah di Memantum Pasal Lina Kecelakaan Dan disanalah Lina Dari kerangka itu Berkaca Poin-poin apa Yang ingin dituliskan Lalu kemudian tentunya Bab yang memang Menjadi Bab utama gitu ya Mungkin barangkali disini Itu Lina sedikit Berbagi kisah hikmah juga Di buku Karena setiap langkah Ada juang ini Yang mana Kisah hikmah ini Di bab terakhir Itu berbagi Kisah hikmah Yang Lina dapat Di detik-detik Kecelakaan Dan kemudian Hal-hal lain yang Memang dirasakan Baik Silahkan Teh Dan Alhamdulillah Jadi Ide-ide Yang banyak Tentu lahir Dari Pasal Kecelakaan Itu Oke Baik Teh Tadi Tete sempat menyinggung Bahwa Ide ini lahir Kemudian Sepertinya ini Memang skenario Karena sudah direncanakan Sejak lama Tapi Belum kunjung Terealisasi Tapi Teh Ketika Mengalami Sebuah Insiden Kecelakaan Saat itu Memang Itu adalah Berita yang Cukup besar Bagaimana Bagaimana Teteh Menyikapi Atau Apakah Ketika Kecelakaan Tidak Merasa Terpuruk Dulu Atau Seperti apa Atau Misalkan Teteh Langsung Merasa Sepertinya Memang ada Hal lain Yang harus Dilakukan Bagaimana Ketika Awal Mengalami Kecelakaan Baik Mungkin Ini juga Disini Dengan Sahabat MPFM Sedikit Berbagi Kisah Hikmah Mudah-mudahan Jadi Hikmah Baru Bagi Sahabat MP Entah Disini Sahabat MP Sudah Mengetahui Kisah Ini Apakah Belum Berbagi Kisah Kembali Disini Jadi Waktu Itu Alhamdulillah Dengan izin Allah Memberikan Kisah Lain Di Kehidupan Lina Harus Kecelakaan Tertabrak Lari Terkonton Di detik Itu Teman-teman Ketika Lina hendak Kepondok Pesantren Jadi Waktu Itu Perjalanannya Di Lapangannya Lina hendak Terbelok Perjalanan Yang agak Terbelok Agak Naik Lalu Kemudian Tiba-tiba Di depan Lina Sudah Ada Terkonton Yang Sangat Besar Jadi Sudah Muka Ketemu Muka Dan Setelah Di Sekolah Ada Lina Akhirnya Menabrak Lina Dan Dia Lari Kabur Begitu Saja Terlindaslah Di sana Tapi Alhamdulillah Mahabayiknya Allah Lina Tidak Merasakan Dan Melihat Bagaimana Terlindas Terseret Di Muka Ketemu Muka Lina Lina Melihat Sesuatu Ikuti Sangat Besar Lalu Kemudian Lina Merasa Melayang Dari sana Sudah Tidak Merasakan Apapun Lalu Kemudian Beberapa Menit Kemudian Mulai Muncul Suara Bapak Bapak Yang Mulai Menuntun Lina Untuk Berzikir Neng Istikr Neng Istikr Neng Itu Lina Sudah Tidak Bisa Bergerak Sama 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 Lina Rasanya Sudah Tidak Memiliki Tubuh Hanya Tinggal Tersisa Nyawa Yang Kemudian Menunggu Menunggu Untuk Kembali Kepada Allah Rasanya Itu adalah Titik Terakhir Lina Oh Mungkin Ini Menuju Akhir Kehidupan Itu Mungkin Ini Ajal Itu Tapi Alhamdulillah Meskipun Di titik Kondisi Lina Yang Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Tidak Bisa Melihat Waktu Itu Lalu Kemudian Alhamdulillah Berpikir Allah Masih Izinkan Lina Untuk Berpikir Di titik Lina Meminta Ampun Ya Allah Maafkan Lina Kalau Ini Adalah Hari Terakhir Lina Tolong Fusnu Khotimahkan Lina Di titik Itu Ternyata Memang Tidak Ada Yang Bisa Kita Ingat Kecuali Allah Tidak Ada Asma Apapun Yang Bisa Kita Ucap Selain Asmanya Allah Lalu Kemudian Di titik Itu Yang Kita Ingat Adalah Kewajiban Kewajiban Kita Selaku Hamba Lalu Bagaimana Interakti Kita Dengan Manusia Itu Yang Lina Ingat Amalan Selama Di Dunia Oh Ya Allah Apakah Amalan Amalan Kucu Untuk Bertemu Dengan Apakah Amalan Kucu Untuk Bertemu Dengan Itu Yang Lina Pikirkan Tidak Ada Yang Lain Tidak Berharap Memikirkan Dunia Tidak Ada Sama Sekali Itu Yang Diingatkan Kita Ketika Ada Di Tidak Seperti Itu Dan Setelah Itu Ternyata Alhamdulillah Waktu Itu Para Saksi Di Masyarakat Di Ada Saksi Mata Yang Langsung Membawa Lina Lari Ke Rumah Sakit Terdekat Di Rumah Sakit Dustira Pada Larang Rumah Sakit Kawaluyaan Yang Pertama Di Kota Bondi Di Sana Dibawa Lari Lina Waktu Itu Masih Masih Kondisi Yang Sadar Tapi Tidak Bisa Bergerakan Tidak Bisa Melihat Lina Bisa Mendengar Petugas Petugas Pumas Bisa Mendengar Selama Perjalanan Yang Sangat Ramai Pokoknya Suasananya Ramai Dan Lina Merasakan Di titik Kesendirian Ramai Tapi Lina Sedang Menghadapi Antara Hidup Dan Mati Lina Akan Hidup Kembali Ini adalah Hari Terakhir Lina Mendengar Ketika Dimasukkan Peruangan Khusus Untuk Ngecek Seluruh Tulang Yang ada Dalam tubuh Ngecek Dimana Yang patah Kodarullah Yang patah Itu Di tangan Kanan Patah Dua Kanan Satu Lalu Kemudian Di pelipis Kepala Sebelah Kiri Itu Empat Tuh Jahitan Dan Dari Sana Di rumah Sakit Kawaluian Harus Segera Dibawa Lari Ke Rumah Sakit Justira Di rumah Sakit Justira Itulah Baru Lina Bisa Dioperasi Dan Di titik itu Ketika Lina yang ingat Adalah Amalan-amalan Selama Di dunia Masih Ngemeng gak? Masih Masih Terus ngemeng Baik deh Silahkan Alhamdulillah Sepertinya Ada Kendala Teknis Atau Kendala Sinyal Ya Sahabat Lagi Baik Alhamdulillah Sampai Masih Masih Bisa Didengar Masih Alhamdulillah Singkat cerita Alhamdulillah Allah Selamatkan Lina Allah Masih Memberikan Kesempatan Lina Untuk hidup Dan Akhirnya Lina Dibawa Pulang Di Waktu itu Setelah 8 hari Di rumah sakit Dua Malam Di Ruang ICU Harus Ditranskusi Darah 4 Labu Waktu itu Karena Darah Sudah Banyak Yang Keluar Kemudian 8 hari Kemudian Lina Sudah Bisa Dibawa Ke rumah Dalangan Kondisi Yang Memang Full Terbaring Luka Di Kaki Masih Basah Dan Full Terbaring Sedikit Barang Itu Pasti Sakit Tergerakan Sedikit Itu Pasti Sakit Bang Hingga Akhirnya Ketika Dibawa Dari rumah sakit Dari Gang Kondok Pesantren Karena Lina Tinggal Di Lingkungan Pesantren Oleh 8 Orang Waktu itu Dibelangkar Ambulan Dibawa Oleh 8 Orang Di Atas Belangkar Itu Sangat Hati-hati Karena Memang Tubuhnya Waktu itu Masih Sakit Kemudian Dititut Ketika Sudah Di rumah Satu hari Di rumah Barulah Disana Lina Merasakan Titik Terendah Merasakan Kehilangan Merasakan Kehilangan Merasakan Kesedihan Yang Terdalam Lina Menyadari Dengan Kondisi Lina Ketika Itu Tiba-tiba Lina Melihat Jam Dalam Kondisi Lina Yang Terbaring Ketika Melihat Betak Jam Lina Membayangkan Biasanya Jam Segini Lina Melakukan Itu Jadi Dikitulah Lina Kemudian Menangis 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 Lina Merasakan Rindu Rindu Dengan Pondok Kesatren Rindu Dengan Kuliah Rindu Dengan Berbagai Kegiatan Yang Lina Lakukan Ketika Itu Rindu Dengan Projek Yang Sedang Digarap Lalu Lina Disuap Seperti Bayi Lagi Tidak Bisa Berbuat Apapun Dipakaikan Bahkan Membuang Kotoran Di tempat Sana Intinya Kembali Lagi Seperti Bayi Kembali Seperti Bayi Di titik Kecil Lina Kemudian Nangis Sehingga Akhirnya Lina Minta Mama Lina Minta Kitab Dan Buku Buku Yang Lina Bawa Kita Silahkan Lina Bawa Di tas Dan Alhamdulillah Masih ada Tolong Lina In Karena Lina Ingin Meluk Tapi Lina Tidak Bisa Meluk Hingga Disimpan Di Dada Dan Lina Nangis Karena Lina Rindu Berbagai Kegiatan Mungkin Beberapa Menit Lina Merasakan Menangis Menangis Satu Jam Karena Kita Manusia Biasa Yang Merasakan Kemahannya Tapi Alhamdulillah Di titik Lina Juga Menyadari Boleh jadi Kita Membenci Sesuatu Padahal itu Baik bagi kita Dan boleh jadi Kita mencintai Sesuatu Padahal itu Buruk bagi kita Lalu Ya Alhamdulillah Mengetahui Sedangkan Kita Tidak Sekali Tidak Mengetahui Mana yang Terbaik Untuk Kita Sedangkan Allah Tahu Yang Terbaik Untuk Tambah Dan Disana Lina Menarik Menarik Diri Kembali Terima kasih Ini Ini adalah Yang terbaik Untuk Lina Saat Ini Dan Lina Harus menerima Semenuhnya Menyadari Sekundinya Kondisi Lina Saat Akhirnya Alhamdulillah Berpikir Lina kehilangan Berbagai kegiatan Lina kehilangan Fungsi tubuh Tapi ternyata Allah memberikan Kegiatan Sangat Banyak Bahkan Berlipat-lipat Kali Ketika Lina Dalam kondisi Di kursi roda Alhamdulillah Kondisinya Semakin Membaik Dan Di kursi roda Waktu itu Yang tadinya Kakinya Lurus Dua bulan Kemudian Kakinya Sudah bisa Agak menekuk Sudah menekuk Sedikit Dan hingga akhirnya Di titik itulah Lina memulai Berbagai kegiatan Awal kegiatan Yang Lina Ikuti adalah PPA International Gathering Kola Pertolongan Allah Di Jakarta Agenda yang pertama Lina ikuti adalah International Gathering PPA Kola Pertolongan Allah Di Jakarta Dan itu Dalam kondisi Didorong Di kursi roda Biasanya Lina Mengisi Acara-acara Memang suka Mengisi Seminar Cokso Dan lain sebagainya Suka mengisi Dan itu bisa Lina Isi dengan sendiri Tanpa butuh Orang lain Sedangkan Pas keselakaan Lina mengisi agenda Lina membutuhkan Tangan-tangan lain Lina diantar oleh adik Lina didorong Lina digendong Harus dipindahkan Dulu digendong Baru dikursi roda Baru diurong Dan Alhamdulillah Masih pun Di perbatasan Lina masih bisa Mengisi agenda Lina masih dimampukan Alhamdulillah Bismillah Dengan izin Allah Wattailah Tidak ada Daya dan upaya Bagi kita Kecuali dengan izin Allah Alhamdulillah Allah kuatkan disana Sehingga akhirnya Datanglah berbagai agenda Agenda lain Maksud di Bandung Dia dengan kondisi Perlahan Menggunakan tongkat Berbagai acara Lina Isi Alhamdulillah Termasuk Menulis juga Menulis jalan Lina menulis Buku ini Selama Lina Proses berobat juga Ketika Lina Di ruang bedah Ortopedi Lina masih Tetap menulis Dengan kondisi Yang memang Sangat terbatas Ketika Mengetik dari A ke B Iklama Lina Biasanya Mulai nge-record Merekam Di handphone Ide-ide yang ada Di handphone Ide-ide yang ada Di kepala Lina rekam Ke handphone Atau coret-coret Di kertas Yang Lina minta Kemamah ke Bapak Bahkan waktu itu Mamah Bapak Membantu Lina Lina minta dibuatkan Meja khusus Buat di kursi roda Lina ingin menulis Lina ingin nyoba Buka laptop Bahkan waktu itu Alhamdulillah Ketika di kondisi itu Lina tetap Ngedit Karena Lina suka Ngedit Akhirnya tetap Membuat Membuat karya Meskipun Di tengah Keterbatasan Karena apa Kenapa sih Kok bisa Di tengah Keterbatasan Seperti itu Kok mau-maunya Untuk Membuat itu Padahal yaudah Istirahatnya aja Fokus dengan Kesehatan Kenapa ini Padahal Mamah sendiri Minta Jangan nulis dulu Udah lah Nggak usah Tapi Lina tetap Melakukan Mencoba Berusaha untuk Bisa menulis Berusaha untuk Tetap bikin karya Di post Di Instagram Karena Waktu itu Lina Kembali ke Titik hikmah Yang tadi Di detik-detik Keselakan Yang Lina ingat Adalah amalan-amalan Selama di dunia Kemudian Kodarul Satu bulan itu Satu bulan Keselakan Dalam kondisi yang sama Masih terbaring Lina coba Buka Quran Lalu kemudian Bertemu dengan Quran Surah Sajdah Ayat 12 Di dalam Quran Ayat 12 itu Disebutkan Orang-orang Di yaumil akhir Meminta kepada Allah Untuk Dikembalikan ke dunia Untuk melakukan Satu kebaikan Kami telah mendengar Kami telah melihat Tolong kembalikan kami Ke dunia Untuk melakukan Satu kebaikan Tapi ketika Kita nanti Kelak Sudah di akhirat Kita tidak Mungkin bisa Bernegosiasi Kita tidak Mungkin bisa Dikembalikan ke dunia Meskipun Hanya beberapa menit Saja Untuk melakukan Satu kebaikan Lalu di Ketika mendapatkan Ayat tersebut Tentu Lina merasa Bersyukur Bersyukur Sangat bersyukur Sedih Juga sedih Karena Ya Allah Sangat berkorelasi Dengan apa-apa Yang Lina ingat Ketika yang Lina ingat Cara hidup dan mati Ternyata memang Itu adalah amalan-amalan Selama di dunia Kita tidak Mengingat Hal apapun Lalu kemudian Ketika Allah Memberikan Kesempatan Memberikan usia Kepada Lina Saat ini Lina merasa Terlahir kembali Dan Lina Jangan sampai Menyanyiakan Setiap waktunya Setiap detiknya Dan dengan itulah Itu yang memotivasi Lina Untuk tetap bergerak Untuk tetap berkarya Meskipun di tengah Terbatasan Karena setiap Alhamdulillah Lina 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 upayakan Pak Lina Dalam rangka Untuk menjadi Sebaik-baik Hambanya Untuk bergerak Menujunya Semakin lebih baik lagi Sehingga ketika Hendak pulang nanti Ya Setidaknya kita Tidak resah Dengan apa Amalan-amalan Yang kita lakukan Selama di dunia Menurutnya kita Senantiasa berusaha Untuk menjadi Sebaik-baik Hambanya Baik Masya Allah Kalau misalkan Saya tangkap Berarti ini memang Momen ini Yang awalnya Membuat teteh merasa Kehilangan Yang membuat awalnya Teteh merasa terpuruk Teteh balikan Menjadi sebuah Momen yang berharga Bahkan dijadikan Untuk melahirkan Semangat-semangat baru Ya teh Masya Allah Dan sahabat Mki Kita sudah mendengar Satu cerita Di balik Kisah Inspiratif Dan Lina Dan kedepannya Kita masih akan Berbincang mengenai Banyak hal Kisah inspiratif Dari teh Lina juga Kita akan Membahas juga Kira-kira apa Yang teh Lina Luang Tuangkan Dalam Bukunya Karena setiap langkah Adalah juang Silahkan Sahabat Mki Jika Anda ingin Mengirimkan pertanyaan Ataupun interaksi Silahkan Sampaikan Di 0811 224 1027 Dan untuk Penanya terbaik Sahabat Mki Untuk penanya terbaik Akan mendapatkan Buku ini Buku Karya Teh Lina Karena setiap langkah Adalah juang Dan Maka itu Sahabat Mki Silahkan Sampaikan Pertanyaan terbaik Anda Atau interaksi Terbaik Anda Di Whatsapp Ataupun SMS Mki Selepas informasi Berikut ini Terbaik Bukunya Tegak Terbaik Terbaik Kesel Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik Datanya lengkap Mudah dibaca Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah Itulah Mudah begadang-gadang Masih aja kena coret Curhat dulu ah sama Mama Eh kok pas banget sih Apa aku gak ikhlas ya Waalaikumsalam Enggak mah, tadinya sih mau curhat Tapi gak jadi ah Udah kejawab dari ceramah barusan Makasih ya mah Eh, mama lagi apa? Petik nasehat sambil menanti telepon diangkat Melalui NSP Tausia Ustadz Darlis Fajar Daftarkan nomor anda Melalui bit.ly Slash NSP Darlis Fajar Tarif 1.100 rupiah per pekan NSP ini khusus untuk anda Pelanggan Telkomsel Melihat mahasiswaku lulus Adalah kebahagiaan tersendiri bagiku Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin Pak, terima kasih bimbingannya selama ini Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak Alhamdulillah Saya jadi percaya diri, Pak Alhamdulillah NSP yang dipasang Jadi jalan dakwah Semoga 1.000 rupiah ini Jadi amal sedekah Dapatkan 2 manfaat memasang NSP Aagim Berdakwah dan bersedekah Aktifkan NSP-nya Bintang 121 Bintang 4-4 pagar Tarif 1.000 rupiah per pekan NSP ini khusus untuk anda Pelanggan Telkomsel Dahulu terdapat seorang ahli ibadah Dari kalangan Badi Israel Melewati gundukan pasir Saat itu Badi Israel sedang dilanda kelaparan Lantas dia berangan-angan dalam dirinya Bahwa andaikan gunung pasir itu adalah gandum Pastilah akan mengenyamkan perut Badi Israel Kemudian Allah SWT Mewahyukan kepada salah satu nabi dari para nabinya Untuk mengatakan kepada orang itu Bahwa saja Allah SWT Telah memberinya pahala Atas penganduan yang dia gunakan Untuk bersedekah MQFM Inspirasi keluarga Indonesia Sahabat MQ Rasulullah SAW bersabda Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta Hanya karena ingin membuat satu kaum tertawa Celakalah dia Celakalah dia Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidhi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sahabat MQ Alhamdulillah masih dalam program beriterasi Dan hari ini masih juga berbincang bersama dengan T. Hlina Fatinah Kita membicarakan Mengenai keseh inspiratif Di balik Lahirnya karya dari T. Hlina Teteh tadi sudah menceritakan tentang pengalaman yang memang itu sangat luar biasa bagi Teteh Bahkan ini adalah momentum yang Teteh balikan menjadi sebuah sumber kekuatan baru untuk hidup Teteh Tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya mengenai, sebelum saya bertanya tentang isi bukunya lebih jauh seperti apa Sebenarnya bagaimana cara Teteh untuk memancing kekuatan dari ujian yang datang kepada kita Teteh Baik Ya, bagaimana Teteh? Mohon maaf, bisa diulangi kembali Bagaimana cara Teteh untuk memancing kekuatan dari hal-hal yang tidak kita duga terjadi, seperti ujian contohnya Ya, jadinya kan kalau berbicara kekuatan itu tentu datangnya dari Allah ya Tapi yang bisa menggerakkan itu kembali kepada diri kita sendiri, selaku pemainnya Kita ini, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, kita kan diciptakan sebagai khalifah ya, pemimpin Pemimpin di berbagai aspek kehidupan, termasuk pemimpin untuk diri kita sendiri Kita ini seperti tumpama driver yang mengetahui kapan melaju, kapan belok kanan, kapan belok kiri, kapan berhenti Dan kita lah yang memainkan itu semua Ketika kita yakin Allah yang memberikan kekuatan, maka kembali lagi ke kita, apakah kita mau menjemput kekuatan itu dalam laku dan kerja kita Ataukah tetap diam di tempat gitu Ataukah kita sendiri yang memutuskan untuk bergerak Ataukah kita memilih bergerak, ataukah kita memilih diam di tempat saja Dan hal-hal yang memicu untuk membuat kita kuat adalah tentu dengan tak korup kita kepada Allah Karena kita harus bergantung sepenuhnya, seutuhnya kepada Allah SWT Dan mintalah kekuatan kepada Allah agar kita mampu dikuatan dalam menghadapi setiap ujian Karena dalam Quran Surah Al-Baqarah itu kita manusia, kita tidak mungkin lepas dari yang namanya ujian Setiap manusia pasti di uji sampai kita akhir, kalau tidak di uji, sampai kita akhir di akhir kehidupan Kita akan senantiasa di uji, dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Dan kemudian jika kita melanjutkan di ayat tersebut, maka Allah mengabarkan berita gembira Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka ya Ketika di timpa ujian, mereka mengucapkan kalimah istirja Ya ini, inna lillahi wa inna ilahi roji'un Setungguhnya kami dari Allah, dan kami akan kembali kepada Allah Dan ketika kita sabar itu, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un Kita yakin, karena semuanya dari Allah, termasuk apapun ujian yang menyapa dalam kehidupan kita Itu sejatinya juga dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah yang akan menyelesaikan suatu problem Yang akan membantu menyelesaikan suatu ujian yang akan membantu kita dalam menguatkan, dalam menghadapi ujian Begitu, jadi kembali kejatlah, fafirulullah, narilah kepada Allah Baik, masya Allah, Teh Baik, Teh memberikan judul karena setiap langkah adalah juang Tapi kalau misalnya saya ingin bertanya, sebenarnya arti perjuangan untuk Teh Lina ini seperti apa? Iya, kalau perjuangan bagi Lina itu tak lain dan tak bukan adalah bagaimana pergerakan kita, laku dan kerja kita Itu bukan hanya sekedar mengejar dunia, melainkan mengejar akhirat Menjadikan dunia sebagai kendaraan kita menuju akhirat Kalau kita tanya dunia dulu atau akhirat dulu Maka Rasul menjawab Azihi wahazihi, ini dan ini Jadi dua-duanya penting, dua-duanya harus diutamakan gitu Orang yang baik itu, dia bukan orang yang fokus dengan tujuan dunia Lalu kemudian lupa akhirat Tapi kata Rasul, bukan juga dia yang sibuk mengurus-uruskan akhirat Lalu kemudian melupakan dunia Tapi apa? Tapi mereka yang Tapi orang yang baik itu adalah Orang yang fokus kepada dunia dan akhiratnya Jadi dia tidak meninggalkan keduanya Tidak meninggalkan salah satunya juga Tapi dia fokus di kedua Dan dia menjadikan dunia sebagai Penderaan menuju kampung akhirat Jadi itulah arti perjuangan kita ya Yang harus melahirkan kebaikan-kebaikan Untuk kekehidupan kita di akhirat Bukan hanya perjuangan untuk mengucurkan keringat Kalau kemudian menghasilkan materi di dunia yang Kemudian bisa kita nikmati di pasar pana ini Tapi melainkan bagaimana Perjuangan kita Titik juang kita Melahirkan kebaikan-kebaikan Menuju kampung akhir Kampung yang abadi Yang insya Allah akan kita temui Oke, baik insya Allah Jadi memang mengenai perjuangan ini Bukan berarti kita mengunggulkan dunia saja Atau mengunggulkan akhirat saja Justru jadikanlah dua-duanya Ini saling berkesinambungan ya Tengah Betul, harus diimbang ya Baik, Masya Allah Dan Alhamdulillah ini sudah ada Sahabat MQ yang bertanya Silahkan sahabat MQ Anda masih memiliki kesempatan Untuk menyampaikan pertanyaan Ataupun interaksi Silahkan sampaikan di WhatsApp Ataupun SMS MQ FM Bandung Dan untuk pertanyaan terbaik Insya Allah akan mendapatkan Buku karya Teh Lina Karena setiap langkah adalah juang Teteh Ketika kita mendapatkan ujian Tadi kita sudah berbicara tentang Bagaimana memancing kekuatan Tapi sebelum memancing kekuatan Kita perlu Memerubah sudut pandang kita Terhadap masalah yang kita alami Dan terkadang Ini juga menjadi hambatan Bagi beberapa orang Ada orang-orang yang dengan mudah Merubah sudut pandang Dari buruk menjadi baik Tapi ada pula yang Kesulitan untuk menemukan kebaikan Dalam setiap ujian Lantas Baiknya seperti apa ya Teh? Agar kita bisa merubah sudut pandang Nah ini penting nih Ini satu ilmu yang Lina dapatkan juga Pasal kecelakaannya Alhamdulillah Lina diundang Untuk mengikuti kelas high class response Bersama Kang Hari Jadi kita disana mengikuti kelas Mendesain Yang namanya response Respon ini Respon ini kayak terlihat sederhana Terlihat tidak penting juga Tapi sejatinya ini yang akan Memberikan dampak Untuk diakhir gitu Atas apa-apa kejadian yang menimpa kita Jadi begini Ada rumus Respon itu Akan berbanding lurus dengan hasil Kualitas respon kita Sama dengan kualitas kehidupan Quality of response Sama dengan quality of life Jadi Ketika respon kita baik Terhadap apa-apa yang menyapa Dalam kehidupan kita Maka Kualitas kehidupan kita pun akan baik Kita diuji Dengan ujiannya tersendiri Karena setiap orang tentu memiliki ujian Bahkan Ada yang lebih berat lagi dari kita ya Ada yang merasakan kepedian Yang lebih-lebih lagi Berlipat-lipat lagi Tapi ketika kita merespon Suatu hal yang menyapa Dalam kehidupan kita Kita meresponnya dengan baik Kita memberikan Pengharapan yang baik di dalamnya Maka akan menghasilkan Kualitas kehidupan yang baik pula Contohnya Saat ini misalnya kita di tengah pandemi Di tengah COVID-19 ini Ini Kita jadi Ini adalah satu ujian bersama Untuk semuanya Kita merasakan semua Dari yang kaya Sampai yang miskin Dari yang memiliki kedudukan Sampai yang tidak Kita semua memiliki Ujian yang sama Yaitu COVID-19 ini Lalu kemudian Yang membedakan Yang menjadi titik perbedaan Dalam Merespon Yang menjadi titik perbedaan Adalah di responnya Ketika kita semua Menerima Ujian COVID-19 ini Ada yang responnya Misalnya Si A Responnya Dia mengeluh Dengan adanya Kondisi saat ini Dia mengeluhkan Dengan adanya COVID-19 ini Hingga akhirnya Dia tidak bisa Bergerak apapun Lalu kemudian Menyalahkan keadaan Dan Hingga akhirnya Ya harapan-harapannya Buruk Hingga akhirnya Kualitas kehidupannya Buruk Ada juga misalnya Yang B Dia Juga merasakan Hal yang sama Dia merasakan Situasi Pandemi ini Tapi kemudian Dia responnya baik Responnya dia Menyadari Oh ini yang terbaik Memang ini adalah Memang seharusnya Sudah kita Harus kita lalui Di masa-masa ini Tapi dia memilih Untuk tetap bergerak Dia tidak Menyalahkan keadaan Dia tidak Menyerah Dia tidak Menyerah dengan keadaan Yang meskipun Di tengah seperti ini Hingga akhirnya Kualitas kehidupannya Juga lebih baik Dari yang Si A tadi Yang mengeluhkan Mengeluhkan B tidak mengeluhkan Situasi apapun Dia tetap bergerak Dan dia tetap Berhusnuzun Kalau berbicara tentang Berhusnuzun Juga kan Anain Kata Allah Sesungguhnya Aku sesuai Persangka hambaku Ketika kita Mengharapkan yang baik Maka insya Allah Allah pun Menuntun kita Menuju jalan-jalan Yang baik tadi Pentingnya Responnya Buat kita Semoga kita bisa Mendesain Respon kita Dengan baik Agar apa Agar kualitas kehidupan Kita pun baik Alhamdulillah Yang menyapa Kita merubah sudut Tendang Ini adalah yang terbaik Ini adalah Skenario Allah Lagi-lagi Kedalam Di dalam ayat Al-Quran Jadi dengan Begitu Kita juga Bisa Lebih mudah Mempikirkan tentang Sesuatu Kira-kira Ada apa Di balik kejadian ini Dan meng-create Kembali ya Apa yang ingin kita Lakukan Sehingga menentukan Jalan perjuangan Kita ini Akan seperti apa Tapi Keluhan banyak orang Mengenai waktu Ada banyak orang yang Mengeluh 24 jam Itu kurang Atau waktunya Terlalu cepat Seolah-olah Menjadikan Waktu ini Seperti Musuh Atau rival Tapi sebenarnya Peran waktu ini Untuk hidup kita Kalau buat Teteh Seperti apa Penting ya Waktu ini Kita memanaj Waktu Kita sejatinya 24 jam Kita sama Kita memiliki Waktu yang sama Si A 24 jam Si B 24 jam Tapi apa yang Membedakan Yang membedakan Adalah Di titik Pemaksimalan Dia melakukan Suatu kinerja Ada orang-orang Yang hanya sibuk Ada orang-orang Yang produktif Beda loh Antara orang yang Sibuk dan produktif Orang yang sibuk Itu hanya Disibukan dengan Berbagai kegiatan Yang hingga pada akhirnya Dia tidak Memiliki hasil Dari kesibukannya Nihil Kalau hanya sekedar Sibuk Berbeda dengan Orang yang produktif Orang yang produktif ini Dia sudah sibuk Tentu Tentu Pesisi Bukan yang produktif Tapi Dia menghasilkan Sesuatu Karya Setelahnya Di tengah Kesibukan-kesibukan Tadi Jadi itu yang Membedakan Orang yang sibuk Dan yang produktif Bagaimana dia Memaksimalkan Waktu 24 jam Tadi Bagaimana Memaksimalkannya Nanti kita harus Membreakdown Apa-apa yang Menjadi Tujuan kita Apakah Tugas-tugas Yang kita lakukan Laku Dan kerja Kita Yang kita lakukan Pada setiap harinya Habit-habit Yang bisa kita lakukan Pada setiap harinya Itu sudah Mendekatkan Kepada Harapan-harapan Yang ingin kita capai Ataukah Malah semakin Menjauh Contohnya Kita ingin Menjadi penulis Inginnya Jadi penulis Tapi pada setiap harinya Dia tidak melakukan Pelatihan Menulis Tidak menulis Setiap Tidak membuat Karya Jadi Hari-harinya itu Habitual actionnya Jadi Jadi Sama dengan Menjauhi Impiannya Apakah Apa-apa yang kita lakukan Coba kita tarik Dari kita sendiri Apakah Yang kita lakukan Selama ini Adalah Hal-hal yang Memang mendekatkan kita Kepada harapan-harapan Yang ingin kita tunjuk Ataukah Makin menjauhi Itu Oke Baik Terlina terima kasih banyak Dan ini ada pertanyaan Teri Ibu Herlin Di Kabupaten Bandung Barat Terlina katanya Bagaimana caranya Agar kita bisa Memfokuskan Menyeimbangkan Antara urusan dunia dan ikrat Ini juga Sepertinya berhubungan dengan Tadi yang Kita sebutkan ya Terlina harus Membalancing itu Tapi kalau misalnya Dari Teh Lina sendiri Bagaimana caranya Untuk Menyeimbangkan Dua hal ini Menyeimbangkan apa Urusan dunia Dan juga akhirnya Oh iya Jadi Baik Jadi Itu kembali Kepada Kalau kita lihat Di kitab Nausul Ibad Sahabat Kita akan Mendepati Sabda Rasul Rasul Salam Kepada Abu Zah Ya Abad Zah Wahai Abu Zah Jadi Distafinah Perbaharulah Perahumu Fa'in Nalbah Ro'ami Karena lautan itu Sangatlah dalam Maksudnya apa? Jadi Distafinah Perbaharulah Perahumu Itu adalah maksudnya Perbaharui Niat 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 itu sangat penting Untuk Perbaharui Kenapa? Fa'in Nalbah Ro'ami Karena lautan itu Sangatlah dalam Maksudnya adalah Kehidupan ini Kehidupan ini Yang penuh dengan Gelombang Maksudnya Gelombang Ijian Dengan sebagainya Yang bisa saja Mematahkan kita Yang bisa saja Membuat kita Lemah di dalam Kita perbaharu lagi Niatnya untuk apa? Kita ingat lagi Apa yang kita tuju Perbaharu lagi Niatnya Kalau kita lihat di Hadis Arba Nomor 1 Setungguhnya Setiap amal Itu akan diterima Sesuai niatnya Dan setiap orang Itu akan mendapatkan Apa yang dia niatkan Ketika dia berniat Karena Allah dan Rasulnya Maka Apa-apa yang dia lakukan Niatnya akan diterima Karena Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang berniat Karena Seseorang yang hendak Dimikahi Atau Hendak karena dunia Maka dia akan mendapatkan Apa yang dia niatkan Jadi lagi-lagi Niat Hal yang penting juga Sahabat NG Untuk di Perbaharu Untuk di Perbaharu Dan itu yang Yang salah satu Untuk membuat Penyeimbangnya Membalansinya Antara dunia Dan akhirat Nah Ketika kita Saya bekerja Saya disibukan Dengan hal-hal yang Mungkin orang lihat Seperti duniawi Tapi Kita tidak tahu Niat seseorang ya Orang yang terlihat duniawi Misalnya Kita bekerja Kita bekerja Lalu kemudian Dibalik kerjanya Di suatu perusahaan Dia niatnya karena Hendak memberikan Nafkah kepada Keluarganya Betapa mulianya Dia ketika niatnya Untuk memberikan Nafkah kepada Keluarganya Beda ketika kita Mencari sesuatu Mencari dunia Lalu kemudian Dia hanya ingin Memperkaya Memperkaya dia Dia ingin Memuaskan Dirinya Di tengah Kehidupan dunia ini Nah itu kan Berbeda di lainnya Dengan orang yang Dengan orang yang Dia Melakukan Suatu pekerjaan Tapi ada niat Yang mulia Di dalamnya Dan kemudian Kita jangan sampai Menyibukan kita Fokus kita nih Fokus kita Jangan hanya sampai ke Impian-impian Di dunia saja Kita tanya ABCD Tapi Lihat juga Untuk di akhirat Kelak Apakah kita sudah Mempersiapkan Resolusi-resolusi Untuk kehidupan Akhirat Kelak Resolusi setiap Tahunnya diperbaharui Kira-kira itu Resolusi setiap Tahunnya apakah Hanya di dunia saja Ataukah Juga diseimbangi Dengan resolusi-resolusi Untuk perbaikan Untuk bekal kita Di akhirat Nah itu yang penting juga Resolusi untuk Kehidupan Di akhirat Misalnya kita Kita menambah Apa ya Menambah Ibadah-ibadah kita Ibadah Mahdoh Wahir Mahdoh Itu Lebih ditingkatkan lagi Lebih dimaksimalkan lagi Jika tadi kita hanya Sholat wajibnya saja Kita coba tambahkan Dengan sholat Kreatifnya Jika tadi Setiap harinya Kita hanya Membaca Ayat Hanya Beberapa ayat Kita maksimalkan Misal Satu jizat Pada setiap harinya Jika tadi Hanya Tadinya sebelumnya Kita hanya Membaca Al-Qurannya saja Kita coba Tingkatkan lagi Dengan membaca Terjemahannya Jika sudah Mulai terjemahan Kita baca lagi Dengan Asbabunuzul Jika sudah Membaca Asbabunuzul Kita coba Latih untuk Menghafal Karena Lina juga Mendapati Satu Hikmah juga Dari suatu Kejadian Terkait tentang Pencapaian Tertinggi Kita di kehidupan ini Ternyata Pencapaian Tertinggi Kita di kehidupan ini Tak lain dan tak bukan Menjadi Ahlul Quran Ketika Lina Suatu hari Sempat ini Jadi kita ambil Hikmahnya Lina diundang Di Bandung Waktu itu oleh Sister Lina Mengisi agenda Lina di sana Di Dago Waktu itu Dalam kondisi Lina yang masih Menggunakan tongkat Lina masih Diantar oleh adik Dan keponakan Ketika Mencapai di backstage Di belakang panggung Lina mulai Kemudian disambut Kemudian Lina disambut Oleh Panitia di sana Panitia Sisterullah Kemudian Lina bertemu Dengan orang-orang Di sana Lalu kemudian Ditunjukkan oleh Panitia Untuk ruangan khusus Untuk diganti bajunya Karena ada Kostum khusus Yang sudah mereka sediakan Lina dibukakan pintu Lalu kemudian Dipakaikan kostum khusus Yang sudah mereka sediakan Lina bertemu Dengan orang-orang terbaik Yang saat itu Dengan Kang Aba Sebagainya Yang ada di Sister Lila Kemudian bertemu Dengan Teman-teman Yang ikut agenda Saat itu Lalu kemudian Singkat cerita Ketika Lina pulang Dari agenda tersebut Dari Bandung menuju rumah Di Canjur Lalu kemudian Lina sampai di Sudah malamnya di rumah Kemudian Lina Di saat itu Ketika hendak istirahat Lina Apa ya Sebagai jurnal syukur Lina Mengingat kembali Apa-apa yang sudah dilalui hari itu Apa yang sudah dilalui Dari mulai berangkat Lalu kemudian Sampai di tempat Mengisi acara Lalu kemudian bertemu Dibukakan pintu Dipakaikan kostum Kemudian bertemu Dengan orang-orang terbaik Ketika itu Ketika Mengulang kembali Apa-apa yang dilalui hari itu Tiba-tiba Lina menangis Menangis karena Mendepati analogi Perumpamaan Suatu analogi Yang Lina Dapati hari itu Lina Menangis karena Lina menganalogikan Hal itu Dengan kehidupan akhirat Kalau tadi Lina duduknya saja Di kehidupan dunia ini Di dunia yang fana ini Ketika Lina Sampai di tempat Kemudian disambut Dengan baik Dibukakan pintu Dipakaikan Pakaian terbaik Kemudian bertemu Dengan orang-orang terbaik Itu sudah bahagia Bagaimana Kelak di akhirat Kita disambut Oleh para malaikat Assalamualaikum Bima Saudar Salam sejahtera Bagimu Karena Kesabaran Lalu kemudian Malaikat Membukakan pintu syurga Disambut Orang-orang terbaik Dipakaikan jubah terbaik Orang-orang yang dipakaikan Jubah terbaik adalah Orang-orang yang Ahlu Al-Quran Ahli Al-Quran Orang Orang-orang Afiz Itu mampu memberikan Mahakata kepada Kedua orang tuanya Itu yang Yang membuat Lina sedih Itu yang di dunia Sajarnya sudah bahagia Apalagi Kelak di akhirat Ketika diperlakukan Seperti itu Kelak di akhirat Disambut oleh para malaikat Dibukakan pintu syurga Disambut dengan Salam terbaik Salam alaikum Bima sebar Bagaimanjubah terbaik Dan Disana Lina mendapati Kesimpulan Pencapaian terbaik Kelak untuk di akhirat Salah satunya Menjadi Ahli Al-Quran Menjadi Ahli Al-Quran Ahli Al-Quran Ini juga kan beda-beda ya Menurut Ustaz Adi Hidayah Tapi kan Ada yang Kori Dia yang membaca Yang rajin membaca Ada juga Dia yang rajin Dengan Mengkaji Terjemahannya Dan yang ketiga Baru Hafiz Hafiz ini Bukan hanya Sekedar hafal 30 juz Melainkan Dia mengimplementasikan Apa-apa Kandungan di dalam Al-Quran Setidaknya lah Kita memasuki Kedalam kategori Yang pertama Rajin membaca Al-Quran Atau yang Memasuki kategori Yang kedua Kita membaca Mengkajinya dengan Terjemah Atau lebih baik lagi Kita masuk ke dalam Kategori yang ketiga Ya ini Hafiz Menghafal Al-Quran Kemudian Bukan hanya sekedar Mereka mengimplementasikan Apa-apa Kandungan di dalam Al-Quran Sejatinya kita Sedang belajar Ini juga Dalam proses Hal itu Kita senantiasa belajar Kita selalu Mendoakan Mudah-mudahan Kita senantiasa Didekatkan dengan Al-Quran Jangan sampai Ketika kita Menyadari Kita jarang Membaca Al-Quran Jangan Kita bukan Bukan karena Kita tidak sempat Membaca Al-Quran Tapi Al-Quran Yang takut Yang tidak mau Dibaca oleh kita Itu kan Lebih sedih lagi Gitu ya Mudah-mudahan Kita senantiasa Mengusahakan Untuk senantiasa Dekat Dengan Al-Quran Jadi kesannya ya Masya Allah Terima kasih banyak Lina Jadi Sesuai dengan judulnya Karena setiap langkah Adalah juang Senantiasa proses belajar Kita satu kali melangkah Ada proses belajar Kemudian melangkah lagi Belajar lagi Meskipun Kelasnya akan selalu naik Tapi Setiap kelas Ini pasti ada Pembelajaran Yang bisa kita dapatkan Masya Allah Dan sahabat MQ Insya Allah Kita masih ada Satu segment lagi Berbincang bersama Dengan Terlina Fatina Saya akan Membacakan pertanyaan-pertanyaan Dari Anda Silahkan Jika Anda masih Memiliki pertanyaan Sampaikan di WhatsApp Atau SMS MQFM Bandung Dan kita akan Jadi sejenak Kita akan kembali Setelah beberapa informasi Dari relasi kami Berikut ini Sahabat MQ Sahabat MQ Masih saja kena coret Salam Ada apa Tumpen Lepon jam segini Enggak Tadinya sih Mau curhat Tapi gak jadi Sudah kejawab Dari ceramah barusan Makasih ya Mama Eh Mama lagi apa Petik nasehat Sambil menanti Telepon diangkat Melalui NSP Tausia Ustadz Darlis Fajar Daftarkan nomor Anda Melalui Bit.ly Slash NSP Darlis Fajar Tarif Rp1.100 per pekan NSP ini Khusus untuk Anda Pelanggan Telkomsel Assalamualaikum Waalaikumsalam Paket atas nama Ibu Pipit Oh iya saya dengan Ibu Pipit Ini paketnya Silahkan tanda tangan Di sebelah sini Ibu Di sini ya Terima kasih ya Sama-sama Mari Ibu Itu Paket nano apple probiotic Lagi mah Iya kah Mama beli lagi Soalnya Sejak konsumsi nano apple probiotic Diabetes mama membaik Kondisi badan juga jadi semakin fit Alhamdulillah Nano apple probiotic Multivitamin probiotic Anti corona Selain ampuh dalam membantu melawan virus COVID-19 Serta meningkatkan imun tubuh Nano apple probiotic Juga dapat membantu mengobati penyakit-penyakit degeneratif Seperti batuk, flu, pilek, saryawan, diabetes, stroke, dan kanker Nano apple probiotic Diformulasikan khusus dengan probiotic Menghasilkan formula yang bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh Dan membantu mengobati berbagai macam penyakit termasuk infeksi virus COVID-19 Sifat probiotic akan mengkoloni virus-virus yang salah tempat Kemudian dikeluarkan dari tubuh manusia Dapatkan manfaat nano apple probiotic Dapatkan manfaat nano apple probiotic hanya dengan 400 ribu rupiah per botol Informasi dan pemesanan hubungi 0819 1043-7233 0819 1043-7233 Dibuka reseller dan dapatkan penawaran spesial Nano apple stem cell Produksi PT. Toibah Muria Internasional Kabar gembira MQFM hajar juga di media sosial Anda Follow Instagram kami di at MQFM Bandung Like fanpage Facebook kami MQFM Bandung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai orang-orang mu'min Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu Ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi Serta mengampuni mereka Maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang Al-Quran Surat At-Talqubun Ayat 14 Sahabat MQ Seseorang yang rutin membaca Al-Quran Dan berkumpul di majelis ilmu Senantiasa akan Allah curahkan ketenangan Terahmat dan dikelilingi malaikat Serta namanya akan Allah sebut Di sisi mahluknya yang mulia Hadis Riwayat Muslim Terima kasih sahabat MQ Anda masih bersama kami Masukin menit ke-5 lepas dari jam 11 siang Terima kasih Anda masih bersama kami Sahabat MQ Terima kasih juga atas atensi Anda yang sudah masuk melalui Whatsapp ataupun SMS MQFM Teteh ini ada pertanyaan dari sahabat kita Sahabat Faisal Katanya teh Bagaimana cara Agar bisa menyeimbangkan Antara keinginan dan juga kebutuhan Menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan Betul Baik Kalau kita kembali ke teorinya Imam Al-Ghazali ya Di sana Imam Al-Ghazali membagi kebutuhan itu ke dalam tiga kategori Kalau kita mengenalnya Premier, sekunder gitu ya Imam Al-Ghazali pun membagi ke poin-poin tadi Ketiga tadi Nah, ketika kita Hendak menghadapi antara keinginan dan Kita Sudah mencapai Ketik Kebutuhan ataukah belum Atau hanya Si keinginan ini baru ada di tahap level keinginan Belum seimbang dengan Dengan level kebutuhan gitu Ketika kita menginginkan suatu barang Coba ingat kembali apakah Baju ini Memang kita butuhkan atau hanya kita inginkan Atau kan memang sudah kita butuhkan Nah, di sana kita Bisa melihat Keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan Jadi ketika kita Mengetahui Ini berbanding lurus Antara keinginan dan kebutuhan Kita Kita lakukan Kita beli sesuatu yang memang kita Inginkan dan kita butuhkan ketika itu Jangan sampai Hanya di titik Sekedar Keinginan saja Karena Harus berfokus di kebutuhan Bisa jadi Kalau kita membeli sesuatu yang belum kita butuhkan Itu menjadi suatu Hal yang masih Apa ya Membazir ya Jadi Kita harus sampai ke titik Ada di kebutuhan Oke, baik-baik Baik, terima kasih banyak Felina atas jawabannya Teteh, ini juga ada pertanyaan Dari Umi Ahmad di Taman Sari Bandung Teteh Apakah pernah ada rasa minder Dengan keterbatasan yang dimiliki Lantas bagaimana caranya Untuk menghilangkan rasa minder itu Teteh Agar bisa bangkit Seperti setiap Baik Baik, teh Bisa menyimak suara saya Baik, terima kasih banyak Baik, terima kasih banyak Ini ada pertanyaan Saya ulangi Pertanyaan dari Umi Ahmad Di Taman Sari Bandung Teteh, pernahkah Teteh merasa minder Dengan keterbatasan Yang teteh miliki Dan bagaimana cara Untuk menghilangkan rasa minder itu Agar bisa Kembali bangkit Seperti semula Ya Baik Pernah minder Dan bagaimana rasa Menghilangkan rasa itu ya Minder tadi ya Baik Pernah merasakan kehilangan Kalau tadi dikembalikan Ke pembicaraan tadi kita Di awalnya Minder merasakan Di titik terendah Itu adalah Kehilangan Kehilangan fungsi tubuh Kehilangan fungsi tubuh Dan kehilangan berbagai kegiatan Kalau minder malu Dengan Kondisi baru Lina Bagaimana Ada rasa malu Dan kemudian Alhamdulillah tidak ya Karena Ya Lina Bahkan Tetap menumbuhkan Rasa percaya diri Ya meskipun Ada di Kursi roda gitu Di tengah kursi roda Kemudian menggunakan tongkat Meskipun ya Ya Meskipun ya sahabat MQ Ketika Lina Di kursi roda Ataupun di tongkat Itu tentu Merasa berbeda Berbeda dari Teman-teman yang normal gitu Contohnya begini Ketika Lina Diajak oleh keluarga gitu Di tengah Lina masih di tengah Kursi roda Lalu Kemudian diajak Ke tempat main Ke taman Orang-orang yang Ngeliatin Karena ini anak muda kok Di kursi roda Atau ketika Lina Ada di mana gitu Menggunakan tongkat ya Mayoritas orang-orang Ngeliat Dengan berbeda gitu Nah mungkin entah Bukan karena Orang melihat Karena Apa ya Ibu pakai tongkat Tentu-tentu Nggak mungkin seperti itu Lina berpikirnya Tentu mungkin Mereka lihat ya wajar Mereka punya penglihatan Tapi mungkin Apa ya Penasaran Di balik itu Dia kenapa Mungkin itu Tapi orang-orang Nggak suka bertanya Kalau ditanya Tapi Alhamdulillah Lina nggak minder Dengan kondisi Lina di tengah Kursi roda Maupun Menggunakan tongkat Karena ya itu Kondisi Kondisi Yang terbaik Untuk Lina Yang penting Kenapa kita minder Orang Tentukan sama Sama-sama Manusia Ambanya Allah Orang Kalau Keadaannya Itu Kembali ke kita Kita yang Kita yang bisa Memaksimalkan Diri kita Masih pun ada Di tengah Terbatas Jadi Alhamdulillah Juga ada rasa malu Ataupun minder Meskipun Di tengah Terbatas Oke Jadi Justru Jadikan itu Sebagai Sumber kekuatan baru Kita kembalikan Tadi pada Perbincangan yang tadi Teteh Ini juga Masih ada Pertanyaan Dari Dari Ibu Fitri Di Rancamanyar Teteh Selain musibah Yang tadi menimpa Di awal Ada inspirasi Apa Sehingga Teteh Ingin Menulis Karya Menjadi sebuah buku Tadi Karena setiap langkah Adalah juang Iya Jadi Sempat ada Bikin kerangka Buku yang Waktu pas Lulus ya Karena kehidupan ini Fluktuatif Ada kebawah Begitu Yang Lina alami Selama Lina ada Di masa perkuliahan Ada Satu Ujian lah ya Yang Lina hadapi Di Pertengahan Perkuliahan Yang sampai Katakanlah Istilahnya Lina merasakan Apa ya Tinggal di pesakitan Yang menunggu Malaikat maut Bayang gak sih Tinggal di pesakitan Menunggu Malaikat maut Jadi merasakan Lina Sempat merasakan Di perkuliahan itu Sahabatanku Lina ngedown Sampai tiga bulan Lina sampai Menghitungnya Ngedown Karena ada Satu hal Yang membuat Lingkungan Mungkinnya lingkungan Yang tidak Mendukung Lalu kemudian Lina memilih Oke Mungkin Berangkatnya Lina baiknya Menjadi pendiam Lina tidak Melakukan KBCD Mungkin itu Buat orang lain Bahagia Akhirnya Sempat itu lah ya Ada situ Yang dihadapi Lalu kemudian Dauan tiga bulan Itu selama Masa kuliah Lalu kemudian Ternyata Di Tengah ujian itu Lina Mengambil Titip Benang merah Ternyata selama kita Bergerak Ketika kita Bergerak Maka Kesakitan-kesakitan itu Akan meluru Dengan sendirinya Kita nih Sahabat MC Pasti merasakan Berbagai kesakitan Baik Di masa lalunya Di masa saat ini Kesakitan-kesakitan lain Ketidak enakan Ketidak nyaman Dan dalam hidup Lalu Kita memilih Untuk bergerak Ketika kita bergerak Maka Kesakitan-kesakitan itu Akan meluru Dengan sendirinya Berbeda ketika Kita Memiliki Satu luka Kita Berbeda ketika Kita memiliki Satu luka Lalu kemudian Kita memilih Diam Menikmati Kesakitan tadi Maka kita Tidak mungkin Berada di Tempat yang lain Maksudnya Berada di Tangga-tangga yang lain Tapi kita Baik Jadi ketika kita Memilih untuk Bergerak Kesakitan-kesakitan itu Akan meluru Dengan sendirinya Berbeda Ketika kita Tahu kita Memiliki Kesakitan Lalu kemudian Memilih Diam Dan menikmati Kesakitan itu Dan kita Tidak membuat Kita bergerak Dan berubah Kita akan Berada di tempat Yang sama Maka ketika Sakitnya apapun itu Ujiannya apapun Karena kita Tentu berbeda-beda Tetaplah bergerak Karena dengan bergerak Kesakitan-kesakitan itu Akan meluru Dengan sendirinya Dan bab Tentang bergerak ini Ini juga Ditulis Ada bab Khusus tentang Bergerak Dan tagline itu Sakitan-kesakitan Meluru Dengan sendirinya Itu salah satu Bab yang ada di dalam Buku karena setiap langkah Dan juang Belum lagi Bab tentang Bab tentang Belum lagi Bab tentang Perjalanan Bergerak Kemudian Membuka pintu-pintu Lainnya Dan banyak lagi Di buku Karena setiap langkah Adalah juang Yang Semoga menjadi Formula Formula Rumus Dalam yang bisa Kita implementasikan Dalam kehidupan Bagaimana kita Mulai membangun Harapan Memulai perjalanan Kemudian bergerak Di dalamnya Itu ada Dijabarkan di dalam buku Karena setiap langkah Adalah juang Dan buku ini Juga stoknya Sudah menipis Dan Yang desain yang ini Mungkin tidak Kemungkinan tidak mungkin Tetap kembali Untuk yang desain yang ini Tapi insya Allah Ada kemungkinan Untuk tetap ulangnya Dengan Isi Dengan isi Yang diperbaharui Desain juga Yang baru Jadi buat teman-teman Yang mau Boleh banget Untuk dimiliki Karena Sopnya hanya Belasan lagi Sangat limited Terakhir Terakhir Mungkin Ada sahabat MC Yang tertarik Untuk Mengetahui Lebih lanjut Tentang teteh Kemudian Tentang karya-karya Teteh Ini bisa dilihat Dimana nih Bisa Langsung Lihat di IG Teribadi Juga bisa Ad Lina Patino Atau Kalau yang khusus Untuk karya yang ini Karena setiap langkah Adalah juang Ini Lihatnya di Ad Merakit hikmah Di instagram Merakit hikmah Kemudian Untuk Puisi Itu bisa dilihat Di Ad Harmony Puisi Karena sebelum karya yang ini Juga Lina Alhamdulillah Sempat menerbitkan juga Tiga antologi Buku antologi Ada Puisi Perempuan dalam kata Itu Puisi-puisi Terkait muslimah Semuanya puisi Berdua Lina dengan Masih Sisa Sindo Dengan tiara Lalu kemudian Buku Inspirasi muslimah Perempuan yang menanggu pulang Itu juga antologi Walkmodel Anthology The Unforgotable Moments Yang menginspirasi Dan ini Yang terakhir Karena setiap langkah Adalah juang Yang Lina tulis sendiri Dan insya Allah Tahun ini Akan merebutkan yang baru Sedang dalam proses Doanya juga Buat teman-teman Sahabat MP Dan berkah Bukunya Manfaat Insya Allah Amin Ya Allah ya Amin Teh Lina ini Juga banyak sahabat MP yang mendoakan Tentang Kesehatan Teh Masya Allah ya Terima kasih banyak Teh Lina sudah Menemani Perbincangan literasi Hari ini Masya Allah ya Ternyata Hikmah Dari setiap ujian ini Memang ada tergantung Bagaimana cara kita Menyikapinya Memancing Kekuatan kembali Dan juga Senantiasa Tadi ya Melangkah Karena setiap langkah Tadi adalah Perjuangan Ada pembelajaran Ada banyak yang bisa kita Dapatkan Di setiap langkah Teh Lina Sekali lagi Terima kasih banyak Semoga Kedepannya Projek Oh Kedepannya akan ada Projek apa nih Teri Tah Lina Baik deh Sepertinya sedikit Terkenal Kedepannya Dari Teh Lina Sendiri Akan ada Projek apa nih Baik Masih Tersambung Masih Kalau misalkan Dari Teh Lina Sendiri Kedepannya Setelah buku ini Akan ada Projek terbaru Apa nih Teh Masih Tersambung Halo Iya Teh Jadi Sepertinya Sinyal saya Yang juga Gangguan Ke depannya Dari Teh Lina Sendiri Akan ada Projek apa Dari Yang terbaru Setelah Lahirnya buku Karena setiap langkah Adalah juang Iya Masih Tersambung Masih Teh Alhamdulillah Yang terakhir itu Projek Projek yang akan digerap Iya betul Iya Insya Allah Projek saat ini Di 22 saat ini Insya Allah Tentu yang pertama Terbit buku lagi Yang baru ya Nantikan Insya Allah Di Di waktu-waktu Tertat ini Kemudian Insya Allah Projek Memulai bisnis Di baju Clothing Namanya Motiva Clothing Motivation Clothing Jadi ini adalah Satu keresahan Lina Di masa yang lalu 5 tahun belakang Alhamdulillah Insya Allah Mudah-mudahan Diwujikan di tahun ini Mudah-mudahan Adikan kontribusi Yang baik ya Dengan adanya Motiva Clothing Jadi ini adalah Baju khusus Yang didesain Untuk memotivasi Yang karena Kalau kita lihat Kelinggungannya itu Banyak baju-baju Yang tulisannya Katakan Negatif ya Jadi itu juga Secara terserap oleh kita Lakukan Lina resah Dengan lingkungan tersebut Lalu kemudian Ya Lina Mencetuskan Motivation Clothing Bagaimana caranya Kita bisa berkontribusi Menyeret hal-hal yang Kurang baik Dengan hal-hal yang Baik Yang bisa baik Dan hal-hal ini Insya Allah Mendoakan dari NKFM Insya Allah Lina Februari ini Mulai menggarap Tugas akhir Pas kasar jana S2 Karena Alhamdulillah Pas kelakaan Cuti satu tahun Karena Kondisi yang terbatas Alhamdulillah Di 6 bulan belakang Lina mulai Kembali kuliah Dengan kondisi online Ini salah satu hikmah Dengan adanya pandemi Lina bisa kuliah online Dan Alhamdulillah Kalau kerasa Sudah menyelesaikan Di semester 3 Dan sekarang Memasuki semester 4 Insya Allah Mendoakan Mudah-mudahan Tugas akhir Mudah-mudahan Kasusnya Allah mudahkan Allah lancarkan Berkahkan Itu Dan Kedepannya Insya Allah ya Kita bertemu lagi Di projek-projek lain Mohon doa Dan Lina juga Mendoakan Keluarga NKFM Sahabat-sahabat NKFM Mudah-mudahan Senantian tadi Bukakan Pintu-pintu terbaiknya Diberkahkan Pada setiap Pantuan Hela nafas Baik Masya Allah Terima kasih banyak Teh Lina Sudah memberikan Inspirasi yang luar biasa Di pagi hari ini Masya Allah Akhir pekan Benar-benar Mengecah sendiri Sama-sama Saling Mengisi dalam kebaikan Sekali lagi Terima kasih banyak Semoga lancar Segala Mimpi-mimpi Dan tujuan-tujuannya Agar Senantiasa Bisa saling Menginspirasi Saya mohon maaf Apabila ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Baik sahabat MK Alhamdulillah Kita sudah selesai Berbincang bersama Dengan Teh Lina Masya Allah Ini Benar-benar Menjadi Sebuah Apa ya Kalau misalnya Saya menganggapnya Hari ini Seperti Mengecas Isi hati Isi pikiran Juga dengan Kebaikan Semoga bisa Senantiasa Sama-sama Saling mengingatkan Dalam kebaikan Amin Ya Allah Ya Rabba Alamin Dan Sahabat MQ Terima kasih juga Atas interaksi Yang sudah masuk Insya Allah Nanti Akan kami diskusikan Terlebih dahulu Untuk penanyaan terbaik Dan mohon maaf Bila ada yang Tidak sempat tersampaikan Sahabat MQ Keterbatasan waktu Dan Untuk penanyaan terbaiknya Akan kami hubungi langsung Dengan Whatsapp Ataupun SM Dengan Whatsapp MQFM Selamat menikmati